Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Karta Sasmita melakukan kunjungan kerja ke kota Lebuklinggau. Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri Sosial membuka puncak acara gebiar harmoni kebangsaan dan pemberian bantuan sosial. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan perbahagian Keluaran Kayu Arak, Jamatan Lebuklinggau, Barat 1 Kota Lebuklinggau ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Karta Sasmita yang membuka secara langsung acara gebiar harmoni kebangsaan. Hadir Dirjen Lin Jamsos, PLH Dirjen Dayasos, Staf Khusus Mensos, Direktur PSP KKM, Wali Kota Lebuklinggau, Forum Komunikasi Perangkat Daerah, Tamu Undangan, dan Peserta Kemah Kebangsaan dari 17 kota kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Rangkaian acara gebiar harmoni kebangsaan ini sudah dimulai pada Sabtu 30 April 2019, yakni pembukaan harmoni muda-mudi, kema kebangsaan dan pemecahan rekor murim makan bersama buah alpukat, dan gula aren dengan peserta sebanyak 2.000 peserta. Kegiatan ini sebagai implementasi karipan lokal dan kerakan hidup sehat. Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Karta Sasmita mengatakan, kegiatan ini digelar untuk membangkitkan serta menguatkan rasa kebangsaan di tengah dinamika yang diharapkan mampu menyatukan bangsa Indonesia dengan banyaknya keberagaman agama, suku, dan budaya. Lebuklinggau dipilih sebagai lokasi kegiatan lantaran tingkat toleransi tinggi terhadap perbedaan. Bahwa negara kita, bangsa kita ini adalah merupakan bangsa yang banyak sekali suku, banyak sekali agama, ras, budaya, bahasa, dan segala-sebagainya yang tentu membutuhkan satu komitmen disendiri untuk menjadikan perbedaan.